Shalom mama papa Kami butuh bantuan mama dan papa Untuk mendampingi kami di ibadah online Inilah panduan ibadahnya Yang pertama Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin Ini ibadah online loh Harus fokus Tidak boleh sambil main game ya Gak boleh sambil makan dan juga lainnya Gak tidur-tiduran juga ya Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh Jangan lemas ya Halo semangat Siapkan Alkitab Ikut di badannya sampai sosial ya Yang kedua Orang tua memberikan peladan kepada anak-anak loh Papa, mama semangat ya temani kami Yuk papa dan mama ajak anak-anak sharing ya Tentang firman yang baru saja disampaikan Supaya kami lebih mengerti Satu lagi nih Papa, mama kami mau kasih persembahan loh Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya Anak-anak sekolah minggu KBI, visi pemulihan Ready to praise and worship God Go Shalom adik-adik yang manis Senang banget Kita ketemu lagi di hari minggu ini Kita mau sama-sama memuji Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Kak Ingrid berharap adik-adik semuanya dalam kondisi yang sehat Adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita Kita mau persiapkan diri kita Kita mau pakai baju yang rapi Kita mau siapkan Alkitab kita Dan terutama hati kita untuk Tuhan Yesus Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Terima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu ini Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami dan keluarga kami Tuhan sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu online kami Tuhan Yesus berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah Berikan kami pengertian, berikan kami sukacita untuk memuji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga mau pakai urapi kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan Tuhan Yesus juga mau memberikan kami roh kudusmu yang terbesar dan tidak terbatas Menguasai hati kami Memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Bukti dari kasihnya Tuhan Yesus buat kita adalah kelahirannya ke dunia ini Adik-adik Tuhan Yesus kita mau lebih lagi menikmati kasihnya Tuhan Yesus melalui pujian ini Adik-adik Tuhan Yesus sama kakak ya Semangat janjinya Ayo adik-adik kita bangkit bersih dan tersangat buat Tuhan Yesus Kati Yesus indah-indah oh indah Kati Yesus indah-indah oh indah Lebih indah dari pelangit Lebih indah dari pintu langit Lebih indah dari bunga hitam Oh Yesus Lebih indah dari pulang Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di nama Oh Yesus Si Yesus indah-indah, oh indah Kan si Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pulang Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di nama Oh Yesus Lebih indah dari pulang Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di nama Oh Yesus Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langi Lebih indah dari bunga di laman Oh ya itu Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langi Lebih indah dari bunga di laman Oh ya itu Lebih indah dari bunga di laman Oh ya itu Adik-adik saat ini kita mau bersuka cita lebih lagi Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kakak dan buat kita semua Kita mau nyanyi puji dengan semangat dan sukai kita ya Ayo adik-adik kita bayangkan bayangkan kita buat Tuhan Yesus Hari Tentang tunggu senang Palalalalalalalala Mari kita bergembira Palalalalalalalala Pusin indah nyanyi bergub Palalalalalalalala Pemerintahkan kabar Natal Palalalalalalalala Mari kita bergembira Palalalalalalalala Pusin indah nyanyi bergub Palalalalalalalala Pemerintahkan kabar Natal Palalalalalalalala Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan sekolah minggu maupun persembahan Natal Dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini Terima kasih atas persembahan adik-adik Tuhan Yesus memberkati Adik-adik tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Adik-adik persiapkan hatinya Untuk bisa sungguh-sungguh dengar firman Tuhan Mari adik-adik Kita mau tutup matanya, lipat tangannya Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Uhml success Meng tun Operat tangannya Dapat tangannya Peng ol marching Menertakan kaya Yesus selamanya Kau mau cinta Yesus selamanya Kau mau cinta Yesus selamanya Meskipun pada diri berganti dalam hidupku Kau tetap cinta Yesus selamanya Ya Abba Bapak ini aku anakku Layakkanlah terlalu hidupku Ya Abba Bapak ini aku anakku Pakailah sesuai dengan rencanganku Ya Abba Bapak ini aku anakku Layakkanlah terlalu hidupku Ya Abba Bapak ini aku anakku Pakailah sesuai dengan rencanganku Adik-adik mari kita lebih sungguh-sungguh lagi Ya Abba Bapak ini aku anakku Layakkanlah terlalu hidupku Ya Abba Bapak ini aku anakku Pakailah sesuai dengan rencanganku 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 Salam adik-adik, ada sukacita? Ya Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus luar biasa Adik-adik sebelum kita dengan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu Lipatkan tangan, tutup mata Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ajaib Terima kasih, Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati kami semua Sekarang kami mau duduk diam, mendengar firmanmu, urapi Kak Feby juga ya Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, haleluya yang cinta Tuhan katakan, amin Adik-adik, kakak mau tanya nih Siapa di sini yang pernah mengunjungi keluarganya? Misalkan kunjungi opak-opak, kunjungi tantenya Adik-adik senang gak kalau diajak papa-mama pergi Pergi jalan-jalan, kunjungi opak-oma, tantenya senangnya Karena ketemu siapa? Ketemu saudara Begitupun dengan Maria Siapa di sini? Yang tahu Maria itu ibunya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pintar Ibunya Tuhan Yesus Maria akan pergi mengunjungi saudaranya Namanya siapa? Ya, namanya Erisabeth Kita sekarang, adik-adik, duduk manis ya Kita mau nonton video ini Pada zaman Herodes, Raja Judea Adalah seorang imam yang bernama Zakaria Istrinya namanya Elisabeth Keduanya adalah benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elisabeth mandu Dan keduanya telah lanjut umurnya Pada suatu kali Waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci Dan membakar ukupan di situ Maka tampaklah kepada Zakaria Seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah Membangaran ukupan Melihat hal itu Ia terkejut Dan menjadi takut Tetapi malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Ia akan membuat banyak orang Israel Berbalik kepada Tuhan ala mereka Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu Bagaimanakah aku tahu Bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malaikat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari Dimana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya Pada waktunya Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci Lalu ia memberi isyarat kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya Ia pulang ke rumah Beberapa lama Kemudian Elizabeth istrinya mengandung Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth Untuk bersalin Dan ia pun melahirkan seorang anak laki Ketika tetangga-tetangganya Serta sanak saudaranya mendengar Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan Untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Zakaria Menurut nama bapaknya Tetapi ibunya berkata Jangan Ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya Untuk bertanya nama apa Yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya Dan terlepastlah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Dan semua orang yang mendengarnya Merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus Lalu bernumbuat Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan baginya Dan engkau hai anakku Akan disebut Nabi Allah yang mahatin Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Adapun anak itu bertambah besar Dan makin kuat rohnya Dan ia tinggal di Padanggurun Sampai kepada hari Ia harus menampakkan diri kepada Israel Ya adik-adik udah nonton ya Tentang Maria dan Elisabeth Wah Elisabeth dan Maria Diberkati Tuhan Adik-adik tau gak kenapa Maria dan Elisabeth ini Wanita yang diberkati Tuhan Karena Elisabeth dan Maria ini Hatinya tulus Hatinya mengasihi Tuhan Yesus Mereka cinta Tuhan Yesus Lakukan firman Tuhan Jadi Tuhan Yesus Sayang sama Maria dan Elisabeth Begitupun dengan adik-adik Tuhan Yesus juga sayang Kepada adik-adik Tuhan selalu mau mengertai adik-adik Maka adik-adik harus apa Lajin baca akitab Lakukan firman Tuhan Bukan cuma baca akitab Tapi harus melakukan Misalkan Tuhan bilang Jangan berbohong Lalu jangan melawan orang tua Adik-adik nurut kata firman Tuhan Kalau adik-adik nurut kata firman Tuhan Berarti adik-adik melakukan firman Lalu supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan Adik-adik apa Lajin berdoa Tadi pertama kan Udah baca firman Tuhan ya Lajin berdoa Memuji Tuhan Memuji Tuhan Mengagungkan Tuhan ya Adik-adik Tuhan Yesus tuh luar biasa loh Selalu mengertai adik-adik lewat apa Lewat orang tua Adik-adik bisa sekolah Adik-adik bisa beli baju bagus Adik-adik tiap hari Bisa makan Bisa Apa lagi adik-adik Bisa tidur Nah itu semua berkat dari Tuhan Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik Makanya adik-adik Cintai Tuhan Yesus Percaya Tuhan Yesus Amin adik-adik Ya sekarang sebelum kita Minta urapan roh kudus Kita buka firman Tuhan Ayat hafalan Di dalam birangan 6 Ayat 24 Adik-adik di birangan 6 Ayat 24 Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Bilangan 6 ayat 24 Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Artinya apa Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita Lewat apa Lewat papa mama Tuhan memberkati kita Lewat saudara kita Tuhan Yesus memberkati kita Apa Kita sehat Kita bisa Berjalan Bisa Memuji Itu semua berkat dari Tuhan Dan Tuhan melindungi kita Supaya kita sehat Luar biasa ya Luar biasa Tuhan Yesus kita Adik-adik Sebelum minta urapan Adik-adik kita akan berdoa dulu Ya adik-adik Sebelum minta urapan Loh Kudus Adik-adik berdoa ya Tuhan Yesus yang baik Tuhan yang ajaib Ampuni kami Supaya kami semua Jadi anak yang baik Anak yang tak firman Tuhan Anak yang cinta Tuhan Yesus Makasih Tuhan Atas kasihmu Adik-adik angkat kedua tangan Kita angkat kedua tangan Kita minta urapan Loh Kudus Loh Kudus Urapi Adik-adik Urapi kami semua Curahkan kuasa Urapan Loh Kudusmu Supaya kami semua Mengasihi engkau Cinta akan engkau Kami semua Diberkati Selalu Merasakan Kasih Tuhan Yesus Rapa syar Rapa Rapa syar Rapa 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 syar Rapa Rapa Curahkan kuasa Urapan Rapa Kudus Terima Rapa Kudus Rapa Kudus Urapi Urapi adik-adik Setiap rumah-rumah Tuhan Dimanapun adik-adik Berada Tuhan Urapi mereka Dengan kuasa Rapa Kudusmu Sehingga mereka Semakin mengasihi Engkau Cinta akan engkau Sehingga Adik-adik Merasakan Kasihmu Urapanmu Membuat mereka Diubahkan Mereka cinta Tuhan Yesus Rapa syar Rapa Kira Rapa Serapa Terima kasih Tuhan Rauh Kudus Mengalir Terima kasih Bapak Terima kasih Rauh Kudus Kami sudah terima Urapan Rauh Kudus Rapa syar Rapa Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Adik-adik Kita Tetap angkat Kedua tangan Kita akan terima Berkat Tuhan Adik-adik Yang terkasih Damai sejahtera Suka cita Rauh Kudus Menyertai Adik-adik Apa saja Dikerjakan Diperbuat Berhasil Dalam nama Yesus Semakin cinta Tuhan Yesus Lakukan Firman Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Cinta Tuhan Katakan Amin Adik-adik Shalom Sampai ketemu Di minggu depannya Adik-adik Tetap suka cita Karena Tuhan Yesus Selalu Menyertai Adik-adik Shalom Amin